Sampo rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah dengan Mas Hakiki Ya memang mbak pun ngerasakan energinya gimana disini Juga disini itu banyak sosok gendrwosan itu juga Tadi yang saya lihat itu ada sosok siluman disini Iya itu yang paling kuat Dan itu nanti insya Allah melalui Mas Hakiki kita eksplor Beliau itu siapa dan tujuannya apa disini Mungkin mau berkeliling melihat-lihat mungkin Silahkan Jadi sosok siluman itu ada berapa siluman kira-kira disini Kalau silumanya itu yang saya lihat tadi Ada beberapa cuma yang paling kuat ini yang mendiami tempat ini Yang di sebelah sini Sosoknya tadi Sepintas itu seperti manusia Sosoknya cuma separuh badan Separuh badan manusia Separuhnya itu bentuk hewan gitu Ular atau kuda? Kalau insya Allah itu seperti ular Karena sosok siluman itu bisa merubah-rubah wujudnya Jadi sosok aslinya itu nanti kita ketahui setelah melakukan minimisasi Di sini terasakan Gimana? Terasa sesuatu enggak Belum sih sih tidak merasakan apa-apa sih Belum Belum merasakan apa-apa gitu sih Penasaran? Mau nyoba? Oh iya boleh Di kelapa tangan Niatkan ya Terasa sesuatu Harus yakin Sudah saya takut enggak apa-apa Sudah saya takut Erangan di sini Bagus Rasa panas? Iya panas Panas Ada tarikan enggak? Lebih kayak ke dorongan Dorong Oh iya iya Narik kan? Ikuti-ikuti aja Ikuti aja Ikuti aja enggak apa-apa Nah betul sekali Di situ Nah cukup dah Di situ ada sosok Konsentrasi coba Dirasakan Minta Sama Allah Puin Sama apa sih Yang ada di sini Jadi dingin terus panas Nah Nah itu silman seperti itu Dia bisa berubah-ubah Kadang wanita Kadang perempuan Seperti itu Kadang panas Kadang dingin Silman seperti itu Beda kan sama tangan yang satunya Beda Terus mau gimana lagi nih Laginya sini luar biasa Panas Lumayan kuat di sini Luar biasa sekarang nih Di bandingin lantai satu Di sini Di sini Iya Berarti ibaratnya kayak mereka kumpulnya di sini Nah betul sekali Oke Coba dirasakan dulu Agak di sini Arahkan di sini Terus Coba Rasakan terus Terasa Panas Panasnya itu sudah Berarti Jadi intinya Jin atau silman itu Nggak diam Di sini saja Dia itu bergerak Berpindah-pindah Kayak tadi Mas siapa tadi Mas Anton Tadi Saya lihat di atas itu Bayangan kok pindah Iya karena mereka itu Dinamis bergerak-gerak Berubah-ubah Iya betul sekali Kalau kita duduk kan capek Seperti itu Contohnya Kira-kira Yang pembeni sini Yang pembeni daerah sini Sosoknya mereka baik Atau Bimangu Apa jahil Raksa Kalau jahil Namanya negatif Pasti Jahilnya itu Kadang Melempar satu Menampakkan diri Itu Di sini tadi juga Sempat ada sosok Mbak-mbak tadi Di daerah mana Iya di sini Awalnya tadi Dari bawah Dia naik ke sini juga Ikut Oh dia dari bawah tadi Iya Ikutin kita ke atas Nih ada aroma Harum ini Bisa kecium Belum Belum Kotorannya hewan Nih Baunya wangi Itu dari Yang bawah tadi Mbak Oh dia sosok Perempuan Istilahnya Kalau yang sering Kita Kuntilanak Iya Betul sekali Ada berapa sosoknya Kalau tadi Saya lihat Ada satu Cuma Dia itu Lumayan lah Energinya Lumayan kuat ya Iya Jadi Exis dia Sering ikutin Iya Mungkin Kita bisa Ini gak Mengajak Berinteraksi Dengan mereka Bisa Insyaallah Bisa Bisa ya Insyaallah Bisa Dimana Kira-kira Mau gak Terserah Di mana Di sini Mungkin Lebih luas Cari Allah Di sini Mungkin Mas Gini Iya Jadi Kita mau Mencoba Untuk Berinteraksi Dengan mereka Jadi Di sini Mas Adikin Adikin Sebagai Media Media Kita Media Kita Kita Tarik Sosok Yang Paling Exist Yang Sering Yang Paling Kuat Di sini Iya Betul Antina Cucing Antina Keem Org Sejab Dimana Assalamualaikum Sampo Rasun jenengan singtong beriki sosok silumannya saya lihat tadi ularnya kita cuma eksplorasi ini cuma pengen tahu disini saja mbak ada sesuatu apa saja disini selain jenengan Oke jadi ternyata aku udah nyampe sini ada kegiatan mediumisasi ya di sini ini tanya barusan ada apa mau ke sini nggak boleh tahu takutnya disalahgunakan Oh jadi sosok seperti ini tahu namanya kita bisa manggil kapanpun Oh gitu sebelumnya ada rumah ini jadi sebelum dibangun emang sudah tinggal di sini dulunya nikim apa mbak rint terenggung depan itu apa ada pusaka disini sehingga sama itu tertarik tinggal di sini kris ya Oh sama yang TW jadi ini kodamnya dari pusaka itu jadi yang narik negatif-negatif ke polisi ini jenengan yang tadi saya lihat terbang itu sosok kayak laki-laki itu dia lihat di sebelah genteng bukan di genteng agak nyamping kalau mbak Oke jadi ada kodamnya Masa Kiki ikut jadi disuruh pergi dulu suruh pergi dulu karena kita masih ini ya tanya-tanya cuma ini penurut terasa panasnya terasa ini energi tadi sosok siluman ular ini ya Grimes ya ada apa-apa Oh yang sering nampak gitu Oh jadi jadi dia ganggu tamu-tamu yang tinggal di sini Hai kalau sama apa enggak nampak lah Hai sungguh saya lihat sama nampak ingin Oh gitu Oh berarti cuman orang-orang yang terhubungan yang bisa atau yang bisa Oh cuman kelihatan berhubungan tapi lumayan di kumbang powernya Niko Hai enggak 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 saya izinkan nggak apa-apa enggak saya izinkan nggak apa-apa enggak punya Masa Kiki Oh iya gantian nanti ya Oh ya Mbak Mbak nggak ada niatan pengen pindah dari sini kenapa kok pengen tinggal di sini ada apanya di sini 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 Oh sudah banyak pengen ini di sini cuman pasti di bangun di sini di sini di sini di sini Oh ada yang di sini tahu cuma ada juga yang tinggal gitu Mbak yang kuat-kuatlah apanya mungkin nanti bisa tanya sama bapak penjaga sini apa bener-bener diusirlah disini penghuninya nanti bisa kita tanya mungkin Mas Kevin ada yang mau tanya kemasnya nggak ada udah speechless ya ini pengen menurutku coba ambah penasaran juga enggak 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 sih langsung siapa namanya kok tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kok letter siapa namanya kadang cantik kadang nenek sama sih sering menampakkan disini oh kenapa ada nampakan yang mba-mba masih sama cewek lah ayun kini waktu itu tuh so cantik ini wujud cantiknya ini iya tapi meskipun cantik lah yang di tengah wangi sopus yang kelemaran nih yang pinggir embong oh ada yang ketipu dengan penampilan sama kan biasanya biasanya duduk-duduk dimana oh di dalam yang tadi ya yang tampak sama mba ini yang tadi di bawah yang tadi wah Allah pate masya Allah disini biasanya ngapain muter-muter gabut gitu ya kamu kamu disini kenapa yang mulutnya emang dari dulu disini apa dari sebelum dibangun apa gimana enggak pendatang pendatang dari mana oh yang penaga tadi sosok ular itu jadi gini ketika ada sosok besar disini negatif lah atau positif itu kan mudah yang lain yang sejenis kalau negatif-negatif yang positif yang positif seperti itu sama dengan ini karena sosok ular tadi itu negatif jadi yang ketarik sih negatif semua dan timbul hawa panas nah sekarang rasakan kan dingin sudah iya karena sosok ular tadi itu sudah keluar sudah keluar ini sudah kelihatan mas enggak enggak oh enggak apa kayak gini mau tanya tujuannya sama ganggu sini tuh biar apa sih ketika ini dibangun kok sampai ganggu oh itu yang jaga sini oh itu yang jaga sini lah ikut kebal gak usah tiba deni pak ayu kebal mis kebal mau tanya apa ada yang disukain di sini cantik banget senenggarus apa samian ini ustaz zam zam kenapa yang kelami apa oh kunci me tadi itu itu jaket merah niku itu ya ya ampun sama yang senyawa ini oh atas jendengan senyawa godong niku kenapa kenapa pengen kenalan tak rp rp lura oh jom menengkein komelo aku apa waktu bisa apa itu ditinggal di sini yang jaget merah yang jaget merah tinggal di sini kalau yang ini masih ini 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 udah punya ini yang jaget merah tinggal sini iku jomblo si jaket merah kenapa kenapa itu pengen ditinggal di sini ganteng emang kamu ke orang ganteng emang emang kayak gimana orang ganteng emang oh ini itu emang pakai topi ganteng loh enggak bahkan dia juga dengan anda oke kenapa 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 haus oh iya enggak 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 dilanjutkan udah berapa lama di sini yang dari luar tapi bukan punya anak ini kalau enggak enggak boleh kalau yang dari luar maka mungkin ada yang enggak enggak apa-apa kalau mau kontraktor kontraktor konduktor isolator maka iya enggak tapi yang punya ini enggak saya jin ini memang sering saya pakai buat media terima di sana sampul rasan sambandari mana dari pantai sosokmu apa Nah gitu dong wujud asli apa sih dibuka sabar mode on ini kan temen-temen enggak ada yang tahu bahwa cuma saya dan masem-sem dan anak ini menggol jendengan jelaskan sosok jendengan harus saya Oh ini sosoknya saudaranya tinggi besar bukanlah apa yang jaga sini Oh ini apa yang jaga enggak depan ini depan bagian depan tadi kan mbak sempat kita singgung sama Pak penjaga itu sosok gendro masih jaga tapi saya mengaku itu bukan karena saya lihat bukan gendro masa gendro istilahnya gagalah anggapannya itu kayak apa ya pernah lihat itu film kolosal drama kolosal gitu kan penjaga tuh kan sosoknya gagal nah kayak gitulah wujudnya beliau mau ini gimana mah Hai berarti punya keraja kenapa kok nggak mau ngomong jual mahal apanya disini apa di pantai selatan teko nangiku suruh tanya sama zam zam ini tadi mbaknya masih apa yang tanya masanya punya kerajaan banyak kerajaan disini atau kerajaan yang ada di pantai selatan kan beda Hai ngomong-ngomong di lemar udah aku iya tim B oke loh kasih tahu ya mungkin yang yang saya lihat bukan semacam kerajaan ya lebih kepada apa sumber negatif kebanyakan saya lihat disini negatif dan sosok saya lebih risih mulai dari tadi itu kayak enak diem karena memang lebih kepada siluman ular betul yang tadi siluman ular yang pertama tadi terus dari Nenek tadi Hai ada kuntilanak juga saya lihat itu tadi jongkok di kamar mandi betul terus dibawah tadi yang sempet kita ngerasakan di lantai satu itu Hai bisa dirasakan sendiri Bagaimana panasnya Masya Allah belum itu siluman ularnya tadi yang Mas Mas Anton ya udah merasakan sosok ular itu gimana tadi kan rasa panasnya kan ampun tadi sebenarnya Mbah ini positif cuma ditempat karena dia disuruh menjaga sini ini di bukan apa bukan sengaja di tapi ditempatkan orang anggapannya itu kisaharatnya Mbah Nah itu jadi mungkin ownernya punya-nya punya sini le katanya Bapak tadi itu Mbahnya beliau yang membuat pagar Iya supaya cuma beliau itu menjaganya di luar yang dalam nah ikut-ikut tidak ada lagi yang tanya Hai mati nunggu Mbah Hai Jangan Jangan Enggak Sampurasi Hai 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 Saya keluarkan G Hai 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 Nggak usah keluar sendiri Enggak 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 Oh saya Tidak saya izinkan Anak ini sudah capek Oke Oke Tidak saya izinkan S-OK S-OK Halo, masalah Minum 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 air Tengah, tengah, tengah Hai Raffi Oh Lest Merah 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 Alhamdulillah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terbiasa Ya Allah Kalau tidak tahu Tapi media Sebagai media Sebagai media Di mana Ya Ya Kadang Ketika Posisinya Full Itu saya Tetap ada di sini Jadi Separuh hotel Separuh Mas Oh Kalau ketika full Ketika full Ketika full Biasanya saya sudah Kesadaran saya pribadi Sudah Hilang Jadi Apa-apa yang diomongin Atau ditanyakan itu Saya nggak Nggak tahu Di ruangan gelap Di ruangan gelap Lagi itu Oh di ruangan gelap Entah itu dimana Kalau tidurnya enggak Cuma apa ya Cuma diambil alih sebentar Iya Iya Itu berarti Apa yang Yang keluar dari tubuhnya Mas Hakiki Ketika itu Rohnya Atau jiwanya Sukma Kalau rohnya meninggal Jadi ini Sukmanya Sukmanya Kita tidur itu Sukma kita Nah Mirip Tadi ada yang full Ada yang enggak Yang terakhir Terakhir Saya Irfan Saya Hagiki Aku Anak Saya Evi Jumpa lagi di Next Vibur Balut Di acara teror Dengan temanya So, thank you guys Thanks for watching